Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel 1 Senenan tempat belajar menuju pintar Pada hari ini kami ingin berbagi video pembelajaran kelas 3 Tema 2, Subtema 1, Pembelajaran 1 Langsung saja kita mulai ke pembelajaran kelas 3 Tema 2, Subtema 1, Pembelajaran 1 Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat Pohon apel yang tulus Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu Dia sangat menyayangi pohon itu Pohon itu juga senang bermain bersamanya Waktu berlalu Anak laki-laki itu tumbuh dewasa Suatu hari ia datang kembali Pohon apel menyambutnya dengan gembira Ayo bermainlah bersamaku Ajak si pohon apel Ah aku tak punya waktu untuk bermain Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal Bisakah kau membantuku Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini Untuk membangun rumahmu Jadi Anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon Dan pergi dengan riang Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih Akhirnya laki-laki itu kembali lagi Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa Kata pohon apel Tidak apa-apa Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat Jawab laki-laki itu Baik Sisa batang pohon tua adalah tempat yang terbaik untuk bersandar dan beristirahat Duduklah disini bersamaku Istirahatlah Kata pohon apel Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada pohon yang masih tersisa Pohon apel pun menangis bahagia Akhirnya mereka pun bersama lagi Setelah selesai membaca dongeng tersebut Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Nomor 1 Siapa teman pohon apel? Teman pohon apel adalah anak laki-laki Dua Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Saat pohon apel bermain bersama temannya dia merasakan Pohon apel merasa senang dan bahagia Tiga Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kebaikan yang diberikan pohon apel yaitu Pohon apel memberikan cabang pohon untuk membangun rumah Nomor 4 Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena Anak laki-laki itu tidak pernah kembali lagi Nomor 5 Di akhir cerita Mengapa pohon apel menangis? Karena Pohon apel dan anak laki-laki Mereka bisa bersama lagi Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus Dayu ingin membantu ibu Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih Saat menyapu Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering Rencananya akan ia gunakan untuk belajar Setelah menyapu halaman Dayu mengumpulkan daun-daun kering Dayu mengambil beberapa helai daun kering Lalu meletakkannya di sebuah kotak Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering Dan meletakkannya pada kotak yang lain Di kotak pertama ada 35 helai daun kering Di kotak kedua ada 15 helai daun kering Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini Ini kotak pertama Yang ini kotak kedua Dayu menghitung semua daun kering Kotak pertama ini berisi 35 Dan kotak kedua berisi 15 Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50 Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar Apakah jumlah daunnya akan sama Sekarang dibalik 15 ditambah 35 sama dengan 50 Dan ternyata jumlahnya sama Yaitu 50 helai daun kering Untuk cara pengerjaannya yaitu 35 ditambah 15 sama dengan 50 Jika dibalik 15 ditambah 35 sama dengan 50 Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain Yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050 Jika dibalik 930 ditambah 120 sama dengan 1050 Hasilnya pun tetap sama Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120 Sekarang ayo kita coba kerjakan latihan berikut ini Seperti contoh di atas Yang A 200 ditambah 350 sama dengan 550 Jika dibalik 350 jika dibalik 350 ditambah 200 sama dengan 550 Hasilnya tetap sama Jadi 200 ditambah 250 ditambah 200 Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200 120 ditambah 720 sama dengan 720 Jika dibalik 220 ditambah 500 sama dengan 720 Hasilnya pun sama Jadi 500 ditambah 500 ditambah 500 Sekarang yang agak berbeda soal nomor 3 470 ditambah 470 ditambah 510 sama dengan 980 Jika dibalik 510 ditambah 470 sama dengan 980 Hasilnya pun sama Jadi titik-titik ditambah 510 sama dengan titik-titik ditambah 470 470 470 Kira-kira bagaimana 470 ditambah 510 sama dengan 510 ditambah 470 470 ditambah 510 sama dengan 510 ditambah 470 470 ditambah 510 ditambah 510 ditambah 470 510 ditambah 1 Kyahri yang cicak begini dalam 510 ditambah 510 ditambah 470 ditambah 470 Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan Sekarang ayo kita menyanyikan lagu cemara Satu, dua, tiga Cemara tohon rambing Daunnya lalu sangking Bergerak-gerak kian kemari Seperti jamar menari Ketika angin lalu Menyentuh daun cemara Terdengar desir di telingaku Deguang lagu merdu Cemara pohon rambing Daunnya lalu sangking Bergerak-gerak kian kemari Seperti tawan penari Ketika angin lalu Menyentuh daun cemara Terdengar desir di telingaku Sebuah lagu merdu Terdengar desir di telingaku Sebuah lagu merdu Terima kasih sudah mampir di channel 1 Seninan Semoga anak yang belajar di channel ini Bisa menjadi anak yang pintar Terbanti kepada orang tua Berguna bagi agama manusia dan bangsa Amin